KOMISI 6 DPR RI mengkritisi penurunan daya beli masyarakat mengingat perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami stagnansi akibat dari implikasi melemahnya ekonomi beberapa waktu belakangan ini. Anggota Komisi 6 DPR RI Lili Asjudireja menilai rendahnya daya beli masyarakat saat ini akibat dari laju inflasi yang terus meningkat. Produksi bahan baku dari impor menyebabkan pula daya saing yang rendah sehingga banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Lebih lanjut, Lili Asjudireja mengimbau agar pemerintah lebih memfokuskan peningkatan daya beli terutama kepada masyarakat menengah ke bawah dengan memberikan insentif serta melakukan beberapa penurunan suku bunga atau bahkan mengevaluasi beberapa kebijakan yang dapat menggenjot kembali perekonomian khususnya Indonesia. Daya saing kita itu berat. Nah kemudian daya saing kita rendah karena faktor-faktor produksi kita tinggi dibandingkan dengan jangan jauh negara Asia. Salah satu bahwa kita, bahan baku kita itu adalah 76 komoditi masih di impor. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi menyatakan bahwa untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah harus mendorong laju perekonomian di sektor infrastruktur dan sumber daya alam agar dapat menentukan peningkatan produktivitas. Dengan uang dari pinjam, tapi tidak memikirkan apa yang akan tumbuh di kabupaten itu atau di provinsi itu. Nah ini bahayanya, kalau infrastruktur itu tidak dipakai ya mati. Maka sekarang inilah dilihat bagaimana daya beli masyarakat itu rendah karena tidak ada lapangan kerjaan. Megaran Aang, TVR Parlemen melaporkan.